Oke guys, kembali lagi bersama Rizu Kutong, setelah weekend, saya Damiro Nostalgia, tadi masih melanjutkan Geopal Build Memories Mod, Uniawode Conquista, sebelum lanjut ke base, sedikit saya akan update ke kalian farming saya yang cukup serius ya, jadi itu saya balik lagi farming sama si modernya, Vitor, Sampai 61 kali tujuannya buat dapetin trap, dan bener aja ada dia, dia tuh ngedrop trap ya, si lane edge destruction, tapi kalian harus ranking A atau ST buat dapetin trap tersebut, setelah berhasil tuh saya langsung lari lagi ke Mbah Simon, sampai 292 kali menang, kalahnya 6 kali ya, karena saya mau bikin deck-deck spellcaster, Sebenernya gak spesifik spellcaster gitu, campur-campur, pokoknya deck yang menguntungin saya, saya pasukin aja, disini saya mau dapetin spellcaster, sama summon skull juga, 2 spellcasternya disini si dark magic zone, Terus sama summon skull tuh punya efek, naikin 1000 untuk attribute pin, jadinya, saya buat tipe pin, jadinya saya farming terus sama Mbah Simon, sampai dapetin, dan saya tuh dapet 3 copy, 3 copy ya, setelah berhasil dapetin itu, saya lanjut ke Tiana, DTiana ini sih sampai 400 kali saya farming, 400, 26 kali, ini buat dapetin, fairy-fairy yang bisa naik attacknya gitu, kalau setiap ada attribute light di tangan, si Calisteel ya, sama Eathos juga, ya terus kalau itu saya fusion, Itu sama si Dark Magician Girl, sayangnya Dark Magician Girl saya cuma dapet 1 disini, sudah 400 kalian, duel tuh cuma dapet 1, alhasil saya udah bad mood, dan langsung aja saya lanjut ke Bounce, menang 50 kali, jari-jari kartu bagus, tapi gak terlalu bagus di dia, ke Serious juga 50 kali nyoba, juga gak terlalu-terlalu bagus, Dan akhirnya saya ke Rebika yang terakhir ya, di Rebika, menang 70 kali, dapet kartu yang lumayan ya, terutama kalau kalian bisa A atau S-Tech ya, dan itu saya juga baca-baca dari komentar kalian, kalau Rebika ini ngedrop trap-nya banyak, tapi bener aja sih, trap-trap destroy itu bisa didapetkan lumayan mudah gitu di dia, asalkan ranking-nya A atau S-Tech gitu. Tertinggi tetep aja masih si Diamond Colonel, ini kartu paling gampang didapetin, sampai 130 kali saya farming, gara-gara farming kebanyakan nama Mbah Simon ya, ini dapet dari Serious ya, di ranking S atau Epo, cuma masalahnya dia, kagak ada efeknya, jadi kalau ngadalin attack yang cuma 3000 ini gak mungkin menang, Hasil ya, saya masukin banyak kan Vint, eh banyak kan spell caster nih, Vint dia nih, V-Kernel, terus Dark Magician, dua saya masukin, Seti kalau Elf, nanti saya bergabungin mau Ferry-Ferry, bakal ada di Eathos, ini Dark Magician gue cuma dapet satu doang, ini Alvin atau Summon Skull, dia bisa naikin nocer V, terus Rebuji, buat support-nya si Diamond Colonel ini, Kemudian Sending Principe ini, buat naikin attack-nya si Calistial sama si Eathos nanti, Ferry-Ferry kayak gitu sih gunanya, dan ini dapet kartu dari si Tiana juga ya, Dark Elf of Dark, ini dia punya efek, naikin 1000 untuk kartu dia sendiri tuh, untuk si Dark Elf, Jadi lumayan banget nih, bisa nge-boost attack sesamanya gitu, terus ini masih ada Ferry-Ferry buat nge-boost attack Calistial, gini nih, Iya, saya udah dapet tiga nih dari Tiana juga, ya siap saya masukin, karena nanti mau bikin Eathos juga, ini saya dapet Exodian Necros juga, oh iya saya lupa, ini Exodian Necros, saya efeknya nebak sih, dia bakalan naik 250 attack gitu ya, attack sama defense, setiap ada kartu yang di Kubura sih kayaknya, saya belum sempet ngertiin, cuman baru nebak aja, jadi dia termasuk kartu GG ini ya, Nah saya dapet 2 copy doang ya, untuk ranking S atau A, equip saya dapet ini, dari si Rebecca, Rebecca juga nge-drop equip yang lumayan gampang juga ya, tapi kalau equip-equip boleh buat spellcaster kayak gini, agar susah kita di-drop, Cuman dapet 1, ini pun juga dapet cuman dapet 1, nah trap-trap ini nih, yang gampang didapetin nih, nah ini saya dapet dari si Rebecca ya, dia punya efek buat destroy, Soalnya abis itu, kartu yang destroy itu, start-nya itu, bintangnya ya, bintang dari kartu tersebut itu bakalan naikin life point saya, jadi life point saya bakal naik sesuai bintang yang ada monster yang hancur itu, Ada magic cylinder, ini keren juga, dia yang paling sulit didapetin, karena saya cuman dapet 1, untung-untungan, Note 3Z ini juga masih keren, hancurin monster 3000 ke atas, nanti saya bakal naik 4000 ya, dan tambah yami sebenernya masih ada lagi trap, Bentar kayaknya perlu dimasukin ya, saya akan coba keluarin ini, sama ini, masukin line edge of destruction, ini dia aneh, Efeknya sama kayak yang dulu ya, yang udah-udah gitu ya, kayak dia out of darkness, dia bakalan ngancurin monster, yang di face-nya 2000 ke atas, Oke, kita masukin, dan lanjut lagi ya ke pen-nya, Oke, balik lagi lawan, si Seto ya, Dia paling susah ini, karena si diamond kernel kayaknya turun dah, Ini baru sadar sekarang sih, nih, oh enggak, Kalau dia, saya pernah, ini dia turun gitu, mungkin kayak, kayaknya akan nampak kayaknya sih, Yaudah lah, kita langsung coba ya, dua sama dia, Kalau ini, destroy sih, Oke, boleh Ini juga, saya pasangin dulu, trap-trap, Dia bakalan destroy, saya dapet juga, Nah, dia katunya 4000 ke atas, kering kali tuh, Leponin saya udah 18.000, Aduh, Udah lah, saya keluarin ya, Disini tuh, yang bikin kita selamat, Aduh, Dia menyatuin Bas dong, Si pisau cucuk sama Thunder ya, Eh, sama, BG key, Eh, Gidul deh, Oke, nice, Kita turunkan, Arquine Call ya, Eh, Saya Blitmoon, Coba saya serang dia, Naik 1000, Begitupun juga, Ada dengan si, Davenkernel, Jadi 4600, Jadi supportnya ini sama dia, Semoga aja nge-break, Soalnya bisa bikin sampe 5000, Oke, udah nyerang, Masih punya Blast Twin Bars Dragon ya, Menang, Ini aja deh, Sekalian saya unjukin efeknya, Dan next, Yeah, Next 1000 ya, Dibus attacknya, Karena saya pakai Mercury, Sip, Saya, Gak mengira bakalan easy ini, Oke deh, Kita lanjutkan lagi ya, Lanjut lagi ke Master Hexin, Semoga aja, Harus kalah ya, Saya malas banget menang, Susah soalnya, Lawan saya itu aja itu, Untung-untungan saya, Bisa menang, Lanjut, Wow, Bakalan dihapus ya, Coba dulu lah, Tepiatan, Apakah dikebal trap trap? Sayang sekali tidak, 10.000, Nah ini naik, Oh ini aja deh, Nah saya mau balikin serangannya, Semoga aja sih bisa, Oh, Regeki, Oke, Kita coba ya, Sekarang Dark Magi Sun, And, Kalau saya berhasil, Ngebalikin serangan, Saya menang nih guys, Kalau nggak dihapus ya, Wuh, Keren, Ini Magi, Magi, Magical apa? Magicalis, Oh ini dia bisa piercing, Damage, Attack 5000 ya, Semoga aja sih, Bisa ngebalik serangan, And, Oke, Menang, Serang, Yuhu, Rasain, Menang dong, Kayaknya disuruh lawan lagi nih, Hoki banget sih menang lawan, Master Hexin, Kita lihat, Iya, Suruh menang, Eh, Suruh kalah ya, Semoga lihat saya dapat apa sih, Dapat bug rabbit, Lumayan lah, Oke deh kita baru ngalah, Terima kasih, Bisa bisa balik-balikin serangan lagi nih, Tapi kelamaan sih, Iya kelamaan, And, Wuh, 7,5, Dia 34.000, Oh dia aja deh, N, Sip, Kita kalah, Lanjutkan lagi di turnamen, Masuk turnamennya, Boss Pegasus ya, Masih kayak tadi nih, Lanjut, Oh, 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 Ini dia, Oke, Oh, Oh, Apa itu diffusion pakai super, Aku dia malah di best position deh, Oh, 5.000 dong, Pakai ami deh, Saya malah dulu, Tirano negativity, Dia naiki 5, Seribu, Sorry, Untuk nomor dia sendiri, Kayak 509 tuh, Dari kartu ini, Oh, Superior, Aduh, Diganti dong, Jangan nyerang, Oh, Nyerang, Nyerang, Yang gede, Ini yang gede, Malah, Gak menyerang, Ya, Karena, Itu dia bisa, Piercing damage, Oh, Murni, ưa 조금, Pengesalkan, dikatakan bagai, Adalah, Seberusnya, lanjut lagi ya, tidak hoki lawan Rex coba deh saya bingung disini, untuk dapetin magic ku susah banget ya, ah dia begitulah gitu unitnya tirano sekarang unitnya tirano punya efek, dia fusing damage sama kaya si etongkorak tadi, tidak sudah sudah menambah skalgios dia dimesel 5.000, sudah pasti kena yaudah aduh, dia hancurin dong ini 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 itu ini 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 jadi Guardian Eathos saya pilih sun kayaknya di sini pas tengah ya naik 500 untuk setiap yang yang beratribut light di tangan yaudah kita lihat awal bertahan pas tengahnya kayaknya enggak oh oke oh 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 seri dong Ultra bit topper ya wow saya kenang ya ini aja dah mantap lanjut ke Mai kita lihat dapat monster-poster serangga beast kita lanjut deh ini dulu enggak tahu apa itu kita lanjut aja fusion jadi Eathos n untung aja di atas 2000 silakan serang lanjut ke sini pasang trip balikin ke dia ya serangannya nanti iya bisa harusnya kalau disampai 3000 di tangan dia tuh banyak banget liquid oke bisa-bisa silakan serang combo yang mengerikan ya combo trap kita lanjut lagi ke bandit kit lanjut non bandit kit kita lihat dulu tadi dapat apa dari Mai wing beast fairy oke deh lanjut gimana ngak bisa terpaksa saya buang wah jarang tiga kali nih dia bisa di equip pakai dark energy ya dia kategorinya dark wow facing damage hanya facing damage ya kayak di versi originalnya tuh oh dia tribu celayt udah boleh lah Biko mau ngapain lagi nyambur juga ada cyber tirano ini aja deh Exodius eh Exodionekros dia lima ribu apa sangsun gitu udah dia stunnya aduh di regex ikulah oke kita coba lagi ya masih nge-break dark hole ada dia sama aja bohong sih kalau dia bisa piercing damage itu kena-kena juga kita kita shout out aja deh semoga yang punya lagi oh masih ada dong yaudah oh 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 Zuo ada disaster saya mau lihat ada Zuo bentuk kayak gini saya lihat dulu ya maikin seribu untuk Zuo kayaknya Zuo yang ini ya 391 ini Zuo 3800 ya klip Pluto coba kita serang coba kita serang aduh oh tetap kalah juga dia fusion lagi si cyber twin dan juga cyber biasa cyber dragon biasa oke guys harusnya nih menang guys kenapa? karena ada suatu bug yang aneh banget tadi dia ngekuipsi Zuo malah jadi 7 dragon gini ini bug ini sih 002 gini dan saya bisa harusnya ya ini karena dia levelnya tinggal 3600 jadi saya akan fusion dark magician girl dan juga dark magician bakalan dari ini dark magician negro ada tulisan negro di itu tuh mago negro eh maganegra udahlah kita hajar ini saya gak tau ini bugnya karena apa ya sih bimbang tadi Zuo di equip sama equip apa gitu jadi begitu sip deh coba kita lanjut lagi ya lanjut melawan Shady kita lihat oh iya dapetnya gak S bagus atau A lanjut gak bagus ini deh keluar zombie stand kok jadi lebih cling ya wuhh dia defense position dong oke kartu beda kayak gitu cuma defense position coba serang aja langsung head Facebook oh Black Stone Dragon oh iya ya dia bisa nyerang dua kali ya eeeemmm Gak nyampe nih, ga nyampe ga nyampe yaudahlah Soalnya si Dancing Elf itu atributnya Win Gak nyampe yaudah Uh, kuenpa Jason Que vuel aqui Vuela Itu trap bukan ya, ga tau lah Saya coba equip Bukan trap, oke nice Itu berarti equip Vigison Yang paling gegin ya Di equip lagi nih Iya bener, nice Menang saya Ini aja Ya cukup kayaknya Mantap, mantap Mantap Gitu lanjut lagi deh Lanjut lawan Bakura Saya mau lihat dulu Oh ga ada yang bagus, lanjut Pasang trap dulu Pasang trap dulu Uuuuh Itu zork ya? Zork the dark one Iya ga sih Iya Di sini ga ada kantu yang immune trap Jadi Komu trap adalah yang terbaik saat ini Jadi kita buang Oke Oke Kita coba daer ke tem Besar itu deh Gitu lagi yang keluar Gitu lagi yang keluarin Wuuuh Kita lihat dulu dia yang punya efek Berset Oke kita coba serang Oh, ternyata trap itu Oh, Sagaretsu Armour Pasang lagi deh Bakura tuh pasti banyak trapnya nih Saya ikutan juga Masih ada lagi trap Semoga gak dihapus ya Akhirnya mulai Nyerang Uh, apalagi tuh Buang deh Oh, Kios Barf Uh, kok tuh yang tadi? Okay Buset Dragon Tenang nih Please jangan dihapus Please nyerang yang di atas 3300 Hoki, hoki, hoki Yoi Mantep guys Rasakan nih Ajik Silinder Balikin seranganmu Hai Kita coba satu lagi duels ya Terus siapa ngelawan boss Pegasus Ini jadi duels terakhir hari ini Lanjut Saya perlu paham lagi Trap Ajik Silinder kayaknya nih Semoga Oh, ini dulu Si boss Pegasus Saya kalah itu Saya bisa farming sama dia Ajik Silinder ya Oh, apa ini? Sleeping Giant 8000 itu Suzin ya Kita serang dulu kayaknya Diregeki Gering-geri sedap ya Terpaksa deh Buah Oke Suzin Sudah masuk kriteria Buat kita pasangin ini Magic Silinder Semoga Magic Co Oh, suzin jarang 2 kali dong Oh, no Susah Kita coba lagi Wah No break 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 Oke Semoga aja sih Masih bisa Ngeliatif ya Oke Oke Dua kali nyerang Benar Kita lihat Dua kali nyerang ya Suzin 6000 Gimana Percara gak Akhirnya deh Ini adalah Oh, regeki Oke guys Ini lagi giliran saya Saya tadi habis nyerang Pake Exodion Necros Kita N Saya masang trap disitu Saya melihat apakah trap ini berfungsi Ternyata disini ada Kartu juga yang immune sama trap Yang immune itu si monster-monster dari tune Jadi tiga dewanya si era GX gitu Bisa immune sama trap Saya kira gak ada yang immune dong Yaudah Yang penting kita menang disini Kayaknya ini Iya Mantap Oke guys Ini saya stop sampai sini dulu ya Saya mau farming si magic silinder lagi deh Cuma magic silinder yang bisa Balikin serangan monster-monster yang immune trap Oke saya ucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Badan nostalgia berikutnya Dadah